Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberi sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran air laut di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kini tengah menanggulangi pencemaran lingkungan di lokasi tumpahan minyak. Jadi kalau kapal tanker itu memang yang pertama yang harus dilakukan itu adalah bagaimana kemudian menanggulangi. Karena ketika minyak itu tumpah keluar itu pasti akan mencemari yang namanya pantai, pesisir, ikan, terumbu karang dan sebagainya. Di samping penegakan hukum yang memang harus dilakukan karena kita kenal dengan istilahnya polluter pays principle. Jadi siapa yang melakukan pencemaran dia yang harus membayar dan punya tanggung jawab untuk melakukan itu semua baik penanggulangan maupun pemulihan.